ini saya akan membuka bagaimana pengemasannya bibit anggur Pak Bayu diantara apakah pengemasannya bagus ya betul sekali ini ada media tanamnya berupa seragut kelapa ini sangat bagus jadi jangan khawatir kantinnya kering di jalan karena ini sebenarnya beratnya sudah disemai dan masih basah ini masih basah ini cuma tadi saya sirap juga memang tadi waktu datang agak basah ini tinggal nanti saya langsung semai ini semainya nanti saya akan semai di tanah karena kalau yang batang besar ini disemai di pasir terlalu lama terlalu lama nanti untuk tumbuhnya jangan sampai dia bisa busuk jadi yang batang besar ini saya akan menyemai anggur menggunakan media tanam pasir campur tanah campur sekam biasa dan sekam bakar ini pasirnya pasir sungai dan ini sekamnya saya menggunakan sekam bakar yang langsung saya beli jadi ini harga segini Rp10.000 ya kita campur tanahnya ini tanahnya juga sudah yang langsung ini akan bercampur dengan sekam biasa langsung saja kita campur ini pasirnya setengah setengah basah kecil ini kemudian saya campur tanahnya setengahnya juga ini sudah tercampur dengan media sekambak sekam biasa ini karena saya menggunakan cutting yang batangnya besar jadi langsung saya gunakan media tanam yang sudah tercampur jadi tidak usah dipindah-pindah lagi kalau saya menggunakan pasir di harus dipindah lagi dan media cutting yang besar itu rawang atau gampang mati jika jika dipindah dan tumbuhnya agak lebih lama daripada cutting yang yang masih kecil oke cukup jadi dikira-kira saja satu banding satu saya pembakarnya juga satu banding satu jadi jika kakin besar kita semai harus media tanam yang lebih lengkap jadi ketika mau dipindahkan ke tanah langsung mengikut semua media tanamnya jadi langsung beradaptasi atau mau dipindahkan ke polybag juga bisa jadi tinggal ditambah media tanam saja dan tanah tanah sebelumnya bisa diikutkan semua jadi akarnya tidak terganggu saya menggunakan langsung polybag yang agak besar karena kartingnya sudah sudah besar juga ini polybagnya ukuran 15 x 15 kalau sudah salah 20 x 20 saya lupa ukurannya jelas sudah agak besar kita masukkan kita masukkan kita masukkan kita masukkan kita masukkan Terima kasih telah menonton 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 Tempat yang agak lembab terkena matahari Tapi tidak secara langsung Tidak taruh di tempat yang lembab Cara menyemai cutting anggur yang besar Jadi langsung menggunakan media tanah Dan campuran sekam bakar Sekam biasa Dan pasir Perbandingannya satu banding satu Supaya kita nanti tidak reput Untuk memindahkannya lagi Jadi ketika Sudah tumbuh tunas Sekitar dua bulan Itu jarak aman untuk memindahkan ke polybag Seperti ini Jadi ini ukuran 100 liter Jadi setelah medianya tumbuh Langsung kita pindahkan ke polybag 100 liter Jadi semua media tanamnya ikut Jadi akarnya cepat beradaptasi Baru umur beberapa minggu saya tanam Belum sebulan Tiga minggu mungkin Ini menggunakan Ukuran polybag Sekitar 80 sampai 100 ini 100 liter Ini cutting iPhone Solapane Yang ukuran besar Setelah saya selumai semua Menggunakan Media tanah Pasir Dan Sekam bakar Tanah dan Sekam biasanya diadu Satu banding satu Untuk pasir Sekam dan Tanah Sekam bakar dan tanah Satu banding satu Perbandingannya Ini setelah saya sumai Setelah itu Atasnya saya Tabur lagi dengan Sekam bakar Setelah saya siram Atasnya saya tabur lagi Dengan sekam bakar Sisa-sisa dari Sekam bakar yang tadi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton